Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si tenisi Gimana kabar sobat semua Baik-baik saja ya Oke menemani sahur kali ini Kita akan buka paketan Yang datang tanpa kabar-kabari Tanpa konfirmasi terlebih dahulu Makanya langsung gercep aja saya bikin videonya ya Supaya Lebih jelas ini kira-kira apa Kan saya gak tau ya Tiba-tiba datang aja Oke kita buka untuk paketan yang pertama Ada tiga ya Kira-kira apa ini isinya Tada Ternyata HP ya Sudah pasti ya Biasanya itu HP rusak tentunya Ini HP Vivo Y91 Rusaknya apa saya juga gak tau ya Oke kita bongkar paketan yang kedua Dan ini saya perhatiin masih dengan pengiriman yang sama Kira-kira apa ini Tidak ada surat cinta ya disertakan Kalau ada kan bisa kita Baca bareng-bareng ya Ini masalahnya apa Lalu ini apa Ternyata ini LCD ya Wow Berarti LCD sudah disiapkan ya Ini LCD Merk habis ini Oh Moshi tidak percaya ya Moshi Oke Ini HPnya Saat saya angkat Kok kayaknya ringan banget Jangan-jangan gak ada baterainya Ya Ini Sim traynya juga Sudah Rusak ya Untuk Bagian penutup Tidak ada Ya Ini Vivo Y91 Dan ternyata betul Gak ada baterainya Pantes ringan ya Saat saya coba Angkat sedikit tuh ringan Ya Kita Coba Bongkar Paketan yang ketiga Jangan-jangan Baterai Bisa jadi ya Ya ini Repotnya Kalau teman-teman tuh Asal ngirim ya Asal ngirim Tanpa Kabar-kabari dulu Jadi Saya gak tau Ini apa gitu ya Ya Keliatannya Baterai Dan ternyata Betul ya Baterai Berarti Baterai sudah Disiapin LCD Sudah Lalu Ini Baterai Kita akan Coba Pasangkan ya Kita Coba Pasangkan Lalu Kita akan Cek Kita Charge Ya Oke Apakah Dan dimanakah Kerusakannya Kok gak ada Konsumsi arus ya Gak ada konsumsi arus Di smart usb nya Berarti ini Almarhum ini Rusak Nah ini Sama sekali ya Oke kita Lepaskan Kita cek dulu Baterainya Jangan-jangan Baterainya drop Sehingga Dicas Gak ada Respon Arusnya Dan ternyata Dicek Baterainya Penuh 4V Lebih Berarti Fix ini Permasalahan Di Bagian Mesin Ya Saya ulangi Lagi Masih Tetap Jadi Ngulanginya Setelah Kita Coba Angkat Konektor Lalu Pasang Kembali Oke Ini Saya Nyalakan Siapa Tau Tidak Mau Ngecas Jadi Masih Bisa Nyala Ternyata Tidak Mau Nyala Ya Saya Akan Coba Dengan LCD Yang Sudah D Belikan Ini Jadi Untuk Masih In Jangan-jangan Gak Nyala Karena LCD Rusak Nah Kalau Ini Kita Dengan LCD Yang Baru Supaya Mastiin Apakah Rusaknya Itu Di Mesin Dan Ternyata Masih Tetap Ya Ini Sudah Kita Check Dan Analisa Itu Kerusakan Kemungkinan Besar Hardware Kemungkinan Besar Tapi Untuk Memvalidasi Kerusakan Apa Sesungguhnya Itu Biasa Kita Cek Papan Mainboard Atau Mesin Dengan Power Supply Nah Dengan Cara Sambungkan Positif Positif Negatif Negatif Lalu Tekan Tombol Power Nah Ini Saat Saya Tekan Tombol Power Ada Konsumsi Arus Yang Terjadi Tetapi Dia Gantung 0,08 Berarti Artinya Ini Kan Ada Permasalahan Ya Gantung 0,08 Jadi Kasus Gantung Seperti Itu Biasanya Kerusakan Terjadi Di Bootloader Atau Bisa Juga Di MMC Ya Ini Kita Copot Untuk Solderan Dari V-Bet Dan Ground Ya Ini Kita Akan Pastiin Lagi Ini Kerusakan Kira Kira Dimana Jadi Ya Kalau Untuk Memastiin Kita Mesti Angkat Dulu Mesin Lalu Kita Akan Lihat Di Bagian MMC Dan CPU Kira Kira Sudah Ada Garapan Belum Ya Ini Saya Melihat Masih Aman Ya Jadi Belum Ada Garapan Sama Sekali Ya Belum Ada Garapan Dan Masih Ya Masih Mulus Tanpa Ada Tingkat Korosi Yang Terjadi Ya Saya Copet Untuk Kameranya Jadi Untuk Kasus 0,08 Gantung Itu Kalau Untuk Di Vivo Vivo Yang Model Lama Ya Ini Vivo Y91 Ini Kan Lumayan Sudah Lama Ya Kasus Yang Sering Terjadi Itu Ya Biasanya Di MMC Terjadi Korup Atau Urgent 90% Untuk Di Vivo Jadul Nah Itu Biasanya Solusinya Di Direk IMMC Nah HP Ini Saya Sudah Coba Colokkan Ke Komputer Ternyata Detect 9008 Ya Karena HP Ini Chipset Qualcomm Ya Dan Itu Artinya Kalau HP Mati Total Dicolok Komputer Masih Detect Chipset IC Power Masih Bagus IC Power Masih Bekerja Dan Bisa Dipastiin Biasa Kerusakannya Di MMC Ya Solusinya Tinggal Di Direct Direct MMC Nah Untuk Proses Direct Ini Mesti Dibantu Dengan Toolbox Atau UV Ya Mudah-mudahan Ini Bisa Memberikan Konfirmasi Buat Yang Ngirim Tanpa Kabar-kabari Jadikan Video ini Mewakili Ya Ngasih Jawaban Kemungkinan Besar Ini Rusak Di MMC Dan Selanjutnya Saya akan Hubungi Pemilik Gimana Untuk Ketahapan Selanjutnya Oke Itu saja Semoga Bermanfaat Dan Terima kasih Bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh